Assalamualaikum teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Ijinkan kami siswa-siswi M.I. Sunan Muriah, kelas 4A untuk menyampaikan kajian tentang bulan suci Ramadan. Saya pembaca narasi Ahmad Henry Ramadan. Vlog ini diperankan oleh Jingga, Fakih, Luda, dan Regina. Tahu gak teman-teman bahwa di bulan suci Ramadan, setiap kebaikan dan ibadah yang dilakukan akan diberikan nikmat pahala yang dilipatkan dakar. Allah SWT memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak pada bulan satu ini. Berikut adalah keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. 1. Bulan diturunkannya Al-Quran Keutamaan pertama bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Ramadan disebut juga bulannya Al-Quran atau Syahrul-Quran. Yang kedua ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu surga. Hal tersebut dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang artinya, Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Para setan ikat dan pada bulan itu pula, terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari seribu bulan. 3. Doa orang berpuasa merupakan doa yang mustajab. Hal itu dikarenakan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa memiliki derajat yang istimewa. Di mata Allah SWT. Oleh karenanya, doa yang dipanjatkan orang yang berpuasa termasuk doa yang mustajab. 4. Ibadah Tarawih Selain kewajiban berpuasa sebulan namanya, ibadah yang hanya ada pada bulan penuh berkah ini, ibadah sholat tarawih. Sholat Tarawih adalah sholat yang dikerjakan setelah sholat isya. Sholat ini dapat terdiri dari 4 rokaat atau 2 rokaat yang dilakukan berulang dan ditutup dengan sholat utir 3 rokaat. Dan yang terakhir, Allah membebaskan penghuni neraka. Keterangan ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirolisi. Yang artinya, jika awal Ramadan tiba, maka setan setan dan jin dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Dan tidak satu pun pintu yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam, Allah SWT memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis Riwayat Tirmizi Teman-teman, biasakan diri kita untuk tetap melakukan hal-hal yang dipintakan Allah SWT. Terlebih dalam menjalankan ibadah sholat di mawaktu. Jangan sampai ditinggalkan ya. Wabillahi taufiq walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!